Safda TV Tapi kan dalam hadis disebutkan Mayat ketika telah dikuburkan Dia masih mendengar suara terompah kaki Berarti mayat bisa dengar dong Itu sebatas waktu itu saja Tidak boleh dikiaskan Masalah gaib tidak bisa Dikiaskan dengan keadaan yang lain Oke lah Kalau kamu punya keyakinan bahwa mayat itu bisa mendengar Apa kata Allah Walau sami'umas dajabulak Kalaupun mereka bisa mendengar Mereka tidak bisa mengijabah Dari mana dalilnya bahwa Kalau mereka mendengarkan doa kamu Mereka akan nyampaikannya kepada Allah Coba pak Orang yang datang ke kuburan dan berdoa di kuburan Hatinya lebih berharap kepada Mayat yang ada di kuburan Daripada kepada Allah Sebab kalau hatinya berharapnya hanya kepada Allah Ga perlu di kuburan Ngapain Tapi masalahnya pak Mereka sudah suudon sama Allah Seakan-akan kalau langsung doa sama Allah Ga bakalan didengar sama Allah Subhanallah Ya khuata Islam Padahal dalam Al-Quran Berapa banyak ayat yang menyuruh kita langsung berdoa kepada siapa? Kepada Allah Allah berfirman apa? Udu'uni Astajib Berdoalah kepada aku Langsung kepada Allah Misalnya aku akan hijabah doa Memang boleh Kita minta didoakan orang soleh Dengan syarat orang solehnya masih hidup Boleh Gak apa-apa Karena orang soleh mampu untuk berdoa kepada Allah Ketika hidup Tapi mayat gak bisa berdoa sama Allah Kalau sudah meninggal dunia Tidak pula bisa mendengar doa kita sama sekali Maka dari itu kita katakan Akhi Gak perlu datang ke kuburan Gak pernah Para sahabat datang ke kuburan Rasulullah Sengaja mau berdoa kepada Allah Di sisi kuburan Rasulullah Gak ada Mana dalilnya? Riwayatnya Berdoa dimana saja Langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saudara kusayman rahimani Warahimakumullahu jamia Terima kasih telah menonton!